Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sebagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa lain melahirkan simpati dan dukungan dari sejumlah pihak. Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, antara tahun 1945 hingga 1949 misalnya, terdapat lebih dari seribu tentara Jepang yang memilih bergabung dengan barisan pejuang Indonesia. Tidak sedikit di antara tentara Jepang ini di kemudian hari memilih, menetap di Indonesia hingga akhir hayat mereka. Ini adalah makam Rahmat Shigeru Ono atau Sakari Ono yang terletak di salah satu sudut taman makam pahlaman batu Malang, Jawa Timur. Pejuang kemerdekaan Indonesia berdarah Jepang ini adalah satu di antara puluhan bekas tentara Jepang yang memilih, menetap, dan menghabiskan sisa usia mereka di tanah air baru yang ikut mereka bela perjuangan kemerdekaannya. Waktu itu mungkin melihat keadaan Indonesia gini dan sesuai dengan perjanjian dia waktu jadi tentara Jepang yang dikirim oleh Kaisar untuk membebaskan Indonesia. Jadi dia ditarik mundur untuk pulang, tidak mau, lebih baik membela tentara Indonesia. Shigeru Ono adalah satu di antara puluhan ribu tentara Jepang yang diterjunkan di wilayah Nusantara saat pecah Perang Asia Timur Raya, menyusul serangan Ono. Terima kasih. Jepang itu merasa sebagai saudara tua yang ingin membebaskan bangsa Indonesia itu dari penjajahan Belanda. Ya, beratangnya ramah-ramah sekali dia, karena ya mungkin itu politiknya menarik hati supaya betul-betul nantinya kalau jadi Indonesia akan mendapatkan bantuan dari masyarakat. Pada kenyataannya setelah bulan, itu mulai kelihatan terkejamannya. Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Banyak orang Indonesia, kaum nasionalisnya kemudian merasa tertipu. Karena kan salah satu undang-undang yang dikeluarkan bala tentara Jepang di Jawa dan Sumatera serta di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut di luar Jawa dan Sumatera itu adalah melarang partai politik dan juga melarang lagu Indonesia Raya. Jadi yang dulunya dipropagandakan Jepang akan datang sebagai pembebas dan lain sebagainya, itu dalam waktu singkat dilarang semua. Mulai terlihat wata asli Jepang yang sebetulnya hanya ingin mengeksploitasi bahan baku dari wilayah Indonesia. Ambisi Jepang untuk menguasai sebagian besar wilayah Asia terhenti pada bulan Agustus 1945 setelah menderita banyak kekalahan di banyak front pertempuran dan luluh lantaknya kota Nagasaki dan Hiroshima akibat serangan bom atom sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, militer Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Berita menyerahnya militer Jepang pada pihak sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 dimanfaatkan para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagi banyak tentara Jepang di Indonesia, kekalahan telak mereka dalam Perang Dunia Kedua menghadapkan mereka pada sejumlah pilihan yang tidak mudah, yakni pulang ke negara asal dan menghadapi kondisi ekonomi yang carut-marut pasca perang atau menyandang status sebagai penjahat perang yang sewaktu-waktu bisa membawa mereka ke meja peradilan. Mereka kacau secara moral, hancur, juga yang mau pulang ke Jepang, Jepang juga hancur, mereka bisa dimusuhi dan segala macam, belum lagi soal kasus-kasus kejahatan perang. Mereka adalah tentara yang kalah ya, tentara yang kalah. Jadi bagaimana menyelamatkan diri itu? Ini menurut saya pribadi adalah itu, alasan utamanya memikirkan keselamatan diri sendiri, kemudian baru alasan kedua, dia sudah berkeluarga, kemudian alasan yang berikutnya adalah menghindari pengadilan kalau memang dia merasa melakukan kejahatan perang, nah itu. Pilihan lain bagi tentara Jepang di Indonesia saat itu adalah harakiri, atau ritual bunuh diri, menggunakan samurai sebagai bentuk pemulihan nama baik setelah mengalami kekalahan. Atau menetap di Indonesia dengan dalih ideologi PAN-Asia, untuk membantu membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. PAN itu memang namanya itu, apa, semangat, semangat busidu. Semangat busidu itu semangat berani mati. Kadang-kadang kalau ada masalah dengan keluarga saja, dia bisa bunuh diri. Kan Jepang juga di samping punya pedang panjang, ada pedang pendek. Ini hanya untuk bunuh diri, ini harga kiri. Makanya kalah perang, dia gak kalah pulang, daripada pulang, lalu, ya bunuh diri. Pasca berakhirnya pendudukan Jepang, Yayasan Warga Persahabatan mencatat ada sekitar 3.000 prajurit Jepang yang memilih tinggal dan membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam perang kemerdekaan melawan pasukan Nika Belanda. Sepertiga dari 3.000 tentara Jepang ini tewas dalam perang kemerdekaan, sementara sekitar 1.000 lainnya yang selamat pasca berakhirnya perang kemerdekaan memilih menjadi warga negara Indonesia hingga akhir hayat mereka. Besarnya jumlah bekas tentara Jepang yang memilih tinggal di Indonesia ini sempat menimbulkan sentimen anti penjajah di kalangan pejabat pemerintah Indonesia hingga dicetuskan kebijakan repatriasi bagi mereka. Salah seorang tentara Jepang yang ikut bergabung dengan barisan pejuang Indonesia dan terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Sakari Ono atau dikenal dengan nama Rahmat Shigeru Ono. Lahir di Hokkaido pada tanggal 26 September 1919, Shigeru Ono bergabung dengan militer Jepang tahun 1939. Tiga tahun kemudian, Ono dan pasukannya diberangkatkan ke Pulau Jawa dan tergabung dalam Batalion 153 yang bermarkas di Purwokerto. Tanggal 15 Agustus 1945 menjadi hari yang menyedihkan bagi Sakari Ono dan banyak tentara Jepang di Indonesia. Pada hari itu, tak lama setelah Kaisar Hirohito mengumumkan kekalaan Jepang dalam Perang Asia Timuraya, Sakari Ono sempat berniat hara kiri. Namun, niat bunuh diri ini kemudian ia urungkan setelah dalam benaknya terpikir bahwa tugasnya sebagai tentara untuk ikut membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa barat belum selesai. Setelah meninggalkan kesatuan militer Jepang, Ono memutuskan bergabung dengan pasukan pejuang Indonesia. Ia juga membubuhkan nama Rahmat di depan nama aslinya. Bapak merasa waktu dikirim ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, jadi untuk membantu Indonesia merdeka. Jadi kalau ceritanya Bapak sih Jepang itu saudara tuanya Indonesia gitu. Jadi karena merasa tugasnya belum selesai, Indonesia belum merdeka, jadi Bapak memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Dari paruh akhir tahun 1945 hingga awal 1946, Rahmat Shigeru Ono dipercaya menjadi pelatih tempur pasukan pejuang Indonesia di Bandung. Diminta bantuan yang bekas anak buahnya dulu waktu dilatih. Dulu kan tentara Jepang melatih peta ya. Bekas anak buahnya yang dilatih itu minta Papi untuk bergabung ke tentara Indonesia untuk melatih juga. Nah saat itu kan bisa dibilang hampir semua laki-laki dewasa ingin ikut membela, mengangkat senjata untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Nah orang-orang ini kan berbeda dengan tentara peta katakan. Tentara peta kan mereka dilatih Jepang dengan persyaratan mereka bisa baca tulis, paling tidak pernah sekolah dan lain sebagainya. Nah ini kan orang-orang desa ini masih banyak yang duta huruf dan lain sebagainya. Nah tugas orang-orang Jepang itu adalah melatih orang-orang umum yang belum pernah dilatih militer sama sekali itu untuk bisa ikut mengangkat senjata. Pada awal tahun 1946, Sakari Ono yang dipindahkan ke Yogyakarta mendapatkan tugas dari Markas Besar Tentara Indonesia untuk menyusun buku khusus taktik gerilia yang dirangkum dari sejumlah buku taktik militer Jepang. Buku rangkuman taktik gerilia ini kemudian diterjemahkan rekan Ono Abdurrahman Tatsuo Ichiki ke bahasa Indonesia. Ichiki bukan seorang prajurit. Ichiki adalah seorang wartawan yang fase berbahasa Indonesia. Makanya di dalam buku memuarnya Ono ini disebutkan dia mencari buku-buku strategi militer atau cara-cara yang terkait kemiliteran untuk diterjemahkan oleh Ichiki. Jadi walaupun dia orang sipil, dia juga mengerti persenjataan dan yang penting juga adalah menerjemahkan buku-buku dari bahasa Jepang untuk kepentingan melatih militer ke masa yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan dunia demiliteran. Pada tahun 1946, Sakari Ono dan Ichiki mengajukan permintaan ke Markas Tentara Indonesia untuk diterjunkan ke garis depan pertempuran. Setelah permintaan mereka dipenuhi, Ono beberapa kali terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Bersama pasukan Indonesia, Ono misalnya terlibat dalam pengintaian dan penyerbuan Markas Kenil di Mojokerto pada tanggal 17 Juni 1947. Dalam serangan ini, Ono dan pasukannya bisa dipukul mundur tentara Kenil karena kalah dari sisi persenjataan. Pasca perjanjian Renville yang ditandatangani 17 Januari 1948 ada kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda untuk menangkap semua bekas tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Menghadapi situasi ini, Abdurrahman Tatsuo Ichiki menemui Kolonel Sungkono, Ketua Gabungan Komando Pertahanan Divisi Wilayah Jawa Timur untuk mengusulkan agar para bekas tentara Jepang yang memilih berjuang di pihak Indonesia dimasukkan dalam unit tentara. Dari pertemuan ini, akhirnya disepakati pembentukan pasukan gerilya khusus atau PGI yang para personilnya terdiri dari bekas tentara Jepang. Orang-orang Jepang, tentara-tentara Jepang itu disatukan dalam satu kesatuan yang berpusat di sekitar Malang. Nah, pasukan itu nantinya diberi nama Pasukan Gerilya Istimewa. Kolonel Sungkono ini menyebarkan kawat ke berbagai kesatuan yang ada, khususnya di Jawa Timur. Akhirnya terkumpul 28 orang, mantan prajurit Jepang termasuk diantaranya Pak Ono. Pasukan Gerilya Istimewa atau PGI yang memiliki jumlah personil 28 orang ini semula dipimpin Arif Tomogoro Yoshizumi. Namun, menyusul tewasnya Yoshizumi dalam pertempuran di Blitar, tampuk komando kemudian dipegang Tatsuo Ichiki. Dalam sepanjang keberadaannya, sepak terjang PGI sempat membuat gentar pasukan Belanda. Pasukan ini kerap berhasil memukul mundur atau menghancurkan kekuatan musuh meski berbekal senjata rakitan atau senjata lainnya. Yang paling istilahnya apa ya, yang ceritanya paling heroik menurut saya, yaitu waktu dia kehabisan perbekalan persenjataan seperti peluru atau apa, cuma bersenjatakan samurai, sedangkan Belanda berada di buncak di atas gunung. Jadi kan enak nembak ke bawah, tapi dia merampat dari belukar-belukar itu sama samurai itu, dia berhasil memunduh komandan daripada Belanda tersebut. PGI, Pasukan Gerilya Istimewa itu pernah tercatat melakukan tiga kali penyerbuan ke markas Belanda yang cukup fenomenal. Yang paling fenomenal dari semuanya ini adalah di bulan Agustus 1948 di desa Pajaran. Bisa dikatakan serangan umum ya, yang bisa dikatakan cukup fenomenal, karena di sana pos Belanda yang dijaga oleh mitralior 12,7 itu penjaganya mati dan lebih dari itu 20 prajurit Belanda bisa ditewaskan dalam serangan ini. Bersara ceritanya, Nah dia itu petani juga kalau musim hujan gini dia ke sungai nyari ikan. Selama terlibat dalam perang kemerdekaan Indonesia, selain dikenal piawai menyusun taktik gerilya, Rahmat Shigeru Ono. Juga dikenal sebagai jago merakit senjata. Namun, sebuah kecelakaan fatal akibat senjata rakitan menimpa Ono pada tanggal 26 September 1948. Kalau untuk persenjataan pasti Belanda jauh lebih kuat ya. Ini kan juga namanya gerilya dan hebatnya banyak yang senjatanya itu buatan sendiri. Seperti Ono, Pak Ono itu kan tangannya mendapatkan kecelakaan karena kesalahan dia sendiri waktu mau membuat teki danto. Teki danto atau sejenis peluncur granat, beliau kurang waspada. Waktu beliau hendak menembak kesasaran sebuah rumah, beliau lihat ada ledakan tapi kok rumahnya enggak kenapa-kenapa tuh. Baru beliau sadar bahwa yang meledak itu adalah lengannya sendiri. Meski merasa sedih karena tangan kirinya harus diamputasi, dalam buku memua Rahmat Shigeru Ono, mereka yang terlupakan, Ono mengatakan bahwa perasaan sedihnya karena kehilangan tangan kirinya kalah dengan semangat berani mati demi kemerdekaan. Yang sudah ia tanamkan dalam dirinya sejak memutuskan memilih bergabung dengan barisan pejuang Indonesia. Saat Ono terbaring sakit, sebuah kabar duka datang kepadanya. Tatsuo Ichiki, komandan PGI yang sudah ia anggap sebagai guru sekaligus sahabatnya, tewas dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di kawasan Aryosari, Malang pada akhir Desember 1948 atau tak lama setelah pasukan Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Tuan Ichiki itu komandannya, komandannya orang-orang turunan Jepang yang membawai dari pasukan itu di daerah Malang Selatan itu, Ichiki Tatsuo namanya. Itu komandan, jadi dia gugur di daerah di lereng Gunung Semeru itu waktu diserang Belanda, tertembak, tapi dalam keadaan perang jadi nggak bisa menolong. Jadi dia ditaruh di apa, disandarkan di pohon, ditinggal. Tapi setelah perang selesai, dilihat sudah nggak ada. Kemungkinan tanah longsor atau apa, nggak tahu itu. Kemudian dibikinkan makam di daerah sana. Itu komandan dari ayah saya. Tewasnya Ichiki membuat mental anggota pasukan Geria Istimewa atau PGI terpukul. Menyusul tewasnya Ichiki, personel PGI yang tersisa termasuk Rahmat Shigeru Ono dilebur dalam pasukan khusus Untung Suropati 18 atau PUS 18. Pada sepanjang tahun 1949, pergerakan dan serangan pasukan Suropati 18 sering menimbulkan kerugian di pihak pasukan Belanda. Pada bulan Februari 1949 misalnya, pasukan Suropati 18 berhasil menghalangi pasukan Belanda yang hendak menduduki kawasan Dampit. Pasukan Suropati 18 juga sukses memukul mundur pasukan Belanda dalam pertempuran di Patoman dan Wonokoyo. Pasukannya Untung Suropati itu mulai dari daerah Bandung kemana itu menuju ke arah timur yang akhirnya terakhir di agresi militer 2 tahun 1949 itu melawan Belanda di daerah Banjar Patoman, Dampit gitu, di lereng Gunung Semeru. Pada tahun 1950, tak lama setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintahan kerajaan Belanda, Shigeru Ono memutuskan pensiun dari dunia militer dan hidup sederhana sebagai petani. Ono yang kala itu menginjak usia 31 tahun juga menikah dengan Darkasi, seorang gadis asal Batu, Malang. Pasangan ini dikaruniai 6 orang anak. Perjodohan waktu itu itu dari temannya sendiri ya atasannya juga namanya Tuan Sugiyama, lalu nama Indonesia Bapak Soekardi. Setelah pensiun dari militer, Ono sempat hidup dalam kesulitan ekonomi. Uang pensiun dari TNI yang diperolehnya kerap tak cukup untuk menghidupi keluarganya. Karena kesulitan ekonomi ini, pada akhir tahun 1965, Ono sempat mencoba peruntungan ke Jakarta. Sebetulnya sebelum dapat pensiun itu semestara ceritanya. Dia itu petani juga, kalau musim hujan gini dia ke sungai nyari ikan. Nggak ada penghasilan sama sekali waktu itu. Sebelum saya lahir, kakak-kakak lahir itu hidupnya sulit. Tapi setelah itu, kemudian dia ketemu sama orang Jepan. Oh orang Cina dulu ya, ke peternaan di daerah Jakarta. Kemudian ketemu orang Jepang, jadi sales. Salesnya sepeda motor. Itu mulai ekonomi agak meningkat. Kemudian pulang lagi bertani, akhirnya ngurus pensiun dapat. Akhirnya bisa enak. Ketemu lagi orang Jepang, kemudian bangun itu, pabrik rotan di daerah Kalimantan. Setelah mengarungi hidup yang panjang di tanah air yang bukan tempat kelahirannya, pada tanggal 25 Agustus 2014, Rahmat Shigeru Ono meninggal dunia. Ono meninggal akibat penyakit tifes dan pembengkakan pembuluh darah yang dideritanya. Atas keberanian dan perjuangannya selama masa perang mempertahankan kemerdekaan, Rahmat Shigeru Ono ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Batu. Meski diwarnai propaganda, kekerasan, dan penindasan, tragedi sejarah yang ditinggalkan militer Jepang di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap hubungan diplomasi kedua negara. Ada di beberapa daerah terjadi insiden, jadi memang sangat tergantung dengan siapa mereka berinteraksi, dengan siapa mereka sehari-hari bergabung atau menggabungkan dirinya. Nah itu, gitu sih. Ya seperti di Sumatera kan ada kejadian yang dibunuh, segala macam. Itu kan ada, gitu. Termasuk orang-orang yang merasa dirugikan atau membalas dendam karena perlakuan kekerasan semasa pendudukan, gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang berubah dan ya ada enak, tidak enak, dan senang, tidak senang buat masyarakat kita semasa pendudukan Jepang dan itu disiplinnya kan keras sekali. Rahmat Shigeru Ono atau Sakari Ono hanyalah satu dari ribuan tentara Jepang di Indonesia dan di beberapa negara lain yang tidak pernah kembali ke negara asalnya hingga akhir ayatnya akibat perang. Perang bukan hanya telah memaksa banyak tentara mempertaruhkan nyawa di ujung senjata dan memisahkan mereka dari keluarga namun seringkali juga membuat mereka harus meninggalkan tanah air asal mereka untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!